Oke, selamat siang. Jadi, kali ini kita mau membahas mengenai bohlam D4. Ini ada orderan masuk melalui Tokopedia. Anda bisa order melalui WhatsApp. Di sini cuma tertutup. Nomornya adalah 0898 269 3838. Itu adalah nomor WhatsApp saya. Anda kalau mau order melalui WhatsApp bisa. Anda mau order melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau Lazada, bebas. Menurut Anda yang nyaman saja. Nah, ini kebetulan masuk melalui Tokopedia. Di order untuk Mazda CX-5. Anda tahu dong, Mazda CX-5 di Indonesia lahir menggunakan bohlam HID. Kalau nggak salah tahun 2005-2006 ya, Mazda itu kalau nggak salah. Ya, bukan ya. Atau 2010 ya, saya juga nggak hafal. Pokoknya intinya dia menggunakan HR 2010-2013 kalau nggak salah CX-5 ya. Dia menggunakan HID asli bawaan pabriknya tipenya adalah D4S. Kalau mobil tersebut tahun 2010-an, saat ini sudah tahun 2022, berarti mobil itu sudah hampir 10 tahun. Nah, biasanya kalau menggunakan bohlam HID itu sudah mulai melemah. Dan biasanya HID itu kalah terang. Ya, untuk saat ini sudah kalah terang dibandingkan dengan LED. Nah, ini ada orderan yang masuk menggunakan LED 5500 Kelvin 50 Watt. Ya, nah kita akan perkenalkan dulu apa sih itu Mazda CX-5. Nah, ini adalah proyektor OEM Mazda CX-5. Kebetulan saya punya. Dan ini barang copotan dan juga sudah tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena biasanya kan kalau copotan itu dapatnya dari asuransian. Nah, misalnya mobil Anda sudah tabrakan. Nah, lampunya pecah misalnya. Kan Anda klaim asuransi kan tidak langsung klaim. Biasanya dua minggu atau tiga minggu kemudian Anda baru klaim, mobil tersebut kena hujan, Anda cuci, masuk air lah proyektornya. Nah, itulah yang kita beli ya. Yang kita beli dari bengkel-bengkel asuransi atau kita tebus dari bengkel-bengkel asuransi dan biasanya kondisinya juga sudah tidak begitu bagus. Nah, contohnya ini sudah karatan ya, segala macem. Nah, kita kasih lihat dulu ini proyektornya, bowlnya. Bowl proyektor ini sudah tidak begitu bagus. Seperti saya sudah bilang, namanya juga barang bekas, barang copotan. Biasanya kalau orang yang sudah bekas atau copotan sudah tidak terang, ada juga yang klaim asuransi dengan dipecahin segala macem. Nah, inilah yang kita dapat. Nah, ini sudah tidak bagus. Kenapa? Karena ini mangkok bowlnya tuh, sudah tidak kinclong. Sudah rusak dengan uap nih. Pokoknya ini bowlnya sudah rusak. Sudah rusak. Kenapa? Karena Anda kalau lihat tuh, di sini sudah berembun, sudah istilahnya sudah gosong lah ya. Dan kromanya sudah tidak mengkilap lah. Intinya seperti itu. Nah, inilah yang kita pakai untuk tester. Dan di sini juga solonoidnya sudah berkarat. Karena ini memang bukan barang baru, tetapi barang copotan yang kita dapat. Jadi, buat Anda kalau beli copotan harus hati-hati. Tapi di sini kita tidak mau mengurusin soal copotan itu. Kita mau mengurusin adalah soal yang kita jual, lihat itu. Nah, sebelum kita jual atau sebelum kita... Nah, ini high low-nya ya, solonoidnya di sini. Anda beli proyektor OEM, bagus dibandingkan proyektor aftermarket buatan Cina. Kenapa? Anda lihat kalau OEM solonoidnya gede banget. Kalau aftermarket, aduh kecil banget ya. Oke, kita tidak mengurusin soal proyektornya, tetapi kita adalah mau menjual atau mempromosikan ini, lihat. Nah, ini adalah mangkok bowl-nya. Nah, kita akan demokan menggunakan mangkok bowl yang kurang begitu bagus. Kenapa? Karena ya saya punyanya ini. Nah, kalau Anda mau beli ini boleh. Saya jual murah. Tapi murah-murah banget juga saya nggak mau. Kenapa? Karena mendingan kita buat demo seperti ini. Oke. Jadi, ini adalah proyektor. Nah, perlu dipastikan bahwa bowl mobil Anda juga harus bagus. Ya, jangan sampai seperti sudah botak begini. Kalau sudah botak begini, pasti nggak bakal bisa terang. Ya. Nah, biasanya orang-orang kalau lampunya sudah tidak terang, dia biasanya mengganti dengan balas watt besar. Nah, ini bisa kena bowl-nya. Walaupun Anda tidak ganti, ya, karena sudah umur, biasanya bowl bisa kena. Makanya high day itu sebenarnya panas, jahat. Ya. High day panas, panasnya di antara halogen, ya, lebih panas halogen sedikit. Tetapi, HID juga panas. Jadi, jahat terhadap mangkok bowl. Ya, 35 itu sebenarnya masih aman, umurnya bisa panjang. Tetapi kalau 55, cepat banget merusak. Ya. Oke ya, jadi ini proyektornya. Anda perlu pastikan juga bahwa bowl Anda bagus. Ya, jangan sampai bowlnya sudah gosong, atau goham istilahnya. Kita rakit kembali, dan kita akan demokan ini LED-nya. Ya. Oke, sebelum kita demokan ini LED, di kesempatan video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tipe D2S untuk Honda, Odyssey, atau Lexus, atau RX300, 330, ya, mobil apapun itu, Pajero. Nah, kita akan demokan ini output-nya dulu, menggunakan ini bolam HID. HID-nya memang pakai aftermarket, saya tidak menggunakan OEM, karena saya tidak mempunyai tipe D4S, dan dia harus menggunakan balas yang 85V, karena D4, ya, non-merkuri. Nah, sebenarnya sama saja, intinya adalah ini D2S, kita bisa memakai balas biasa. Saya mau demokan, bahwa ini hasil output-nya seperti ini loh. Nah, nanti kita akan coba LED yang kita tawarkan, ya. Sebentar, saya ambil dulu balas, kita pasangkan, ya. Ini saya menggunakan bolam UPS, ya, UPS. UPS tipe D2H, 5700 Kelvin bilangnya, ya. Ini juga barangnya, barang bekas, saya dapat dari customer, bukan saya yang punya, ya. D2H, 5700 Kelvin. Nah, kita akan coba nyalakan dulu, ya. Karena kan kalau HID, itu nyalanya nggak langsung, dia memakai dulu. Ya. kita coba nyalakan, kita kasih lihat output-nya di tembok. Nah, ini output-nya di tembok seperti ini, ya. Ini adalah output real-nya dia, ya. Mazda C5, dengan bol sedikit botak. tetapi kalau bol mobil Anda masih bagus, hasil output-nya akan lebih baik daripada ini, ya. Nah, inilah seperti ini hasil output-nya, ya. Seperti inilah pokoknya, ya. C5, ya, polanya. Dan ini menggunakan HID, ya. HID. Ya, seperti ini output-nya, ya. Dan ini proyektor high-low B-Shenon. Ya, kita kasih lihat dulu output-nya berapa sih ini watt-nya dari HID ini. Ya, 46 watt loh HID ini, ya. Hmm, 46 watt HID ini 5700 Kelvin, ya. Nah, sekarang yang kita tawarkan, dan kita menjamin lebih terang. Ya, sudah pasti lebih terang dan lebih putih. Lebih whiteness dibandingkan orinya. Karena orinya tipe D4. D4 non-merkuri itu nggak terang. Biasanya dipakai di Corolla Altis. Kemarin ada sih yang nanya ke saya untuk Corolla Altis 2012. Tetapi, ya, itu harganya belum deal, ya. Karena dia merasa mahal. Mahal sebandinglah dengan kualitasnya dibandingkan kalau Anda jalan malam gelap-gelapan, gitu loh. Ya, dibandingkan Anda ganti HID lagi, nggak terang lagi. Juga percuma Anda keluarin uang. Ya, ada harga, ada kualitas lah. Oke, nah inilah bolam yang kita tawarkan. Ini adalah tipe 50 watt, double cooper PCB upgrade. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Dan dia driverless tanpa balas. Tinggal colok soket. Nanti kita akan bikinkan soketnya. Bolam ini bolam custom, ya. Ya, jadi untuk tipe D4 ini, atau Anda mobilnya misalnya Pajero Dakar, tipe D2, atau tipe D berapa, Anda bisa request ke saya, kita akan custom, kita akan bikinkan, ya. Nah, jangan lupa Anda masang, ininya dilepas dulu. Nah, ini sudah dilepas. Nah, ini pasangkan di sini, klipkan. Memang kalau Anda melihat saya di sini, ngoceh-ngoceh gampang, ya. Tetapi Anda memasang di mobil, Anda harus lepas headlamp-nya, balasnya dilepas. Ya, balasnya dilepas, balas sistemnya sudah nggak dipakai. Ya, jadi LED ini adalah LED stand alone. Karena kenapa stand alone? Karena bisa lebih terang, dibandingkan kalau Anda yang masih menggunakan balas bawaan mobil. Jadi, balas bawaan mobil dilepas, sudah tidak dipakai. Anda cukup ambil soket input 12V-nya, itu saja. Ya, jadi, LED ini adalah LED stand alone, beda dengan LED yang dijual-jual di online yang masih menggunakan balas bawaannya. Kalau yang seperti itu, kalahnya apa dengan tipe ini? Karena yang versi seperti itu, dia nggak bakal bisa lebih terang dibandingkan LED stand alone ini. Karena kenapa? Powernya dipatok oleh balas. Ya, powernya dipatok oleh balas, jadi kalau balasnya 35V, ya dipatok 35V. Nggak bisa naik ke 60V, ke 70V, atau ke 50V. Ya, seperti itu. Dan biasanya mobil-mobil itu, balasnya kan juga sudah melemah. Nah, kalau balas sudah melemah, sudah kedip-kedip, Anda pakaikan LED, ya nanti LED-nya juga, nyalanya juga nggak sempurna, seperti itu. Jadi, kita lebih baik lepas itu balasnya, jadi stand alone. Stand alone itu artinya adalah berdiri sendiri, ya itu LED-nya langsung. Ya. Masih banyak yang bertanya, merek ini apa bolamnya? Bolam ini adalah bolam custom, produk dari juragan lampu. Di sini ada embosnya juragan lampu. Ya. Dan ini ada garis patokan. Jadi, Anda enak banget, Anda pasang dulu ininya di sini. Nah, ini tinggal bola masuk. Nah, bola masuk, Anda ini setting, ini vertikal, tegak lurus ke bawah. Jangan masang begini, ini salah. Jangan masang begini, jangan masang horizontal. Anda mau masang horizontal, boleh, tetapi hasilnya nggak bagus. Jadi, saran saya adalah masang vertikal. Ya, vertikal. Tulisan juragan lampunya berdiri. Ya. Bolam ini bolam custom, produk dari juragan lampu Junki WNS, ya itu saya sendiri yang buat. Jadi, kalau Anda mencari ini di online, ya ini produk saya yang ada. Ya. Hati-hati banyak yang mengatasnamakan juragan lampu JL55, JL3 di online, padahal produknya bukan punya saya. Nah, itu hati-hati, karena yang namanya online, banyak sekali yang numpang nama, numpang tenar, padahal produknya bukan. Ya. Oke, kita kasih demo, hasil outputnya. Ya. Nah, ini kita kasih lihat di tembok hasil outputnya. Hasil outputnya seperti ini. Ya. Lebih terang ya, putih ya. Ya, kalau bawahnya bilangnya, wah apa, bawahnya kok kosong. Ya, ini karena proyektornya udah rusak, mangkoknya, bowlnya. Tetapi Anda bandingkan adalah cut off-nya. Ya. Pola pattern-nya. Ya. Dan lebih terang dibandingkan yang tadi. Tadi menggunakan HID loh. Ya. Polanya sih sama banget ini dengan originalnya tuh. Ya. Tetapi ini memang lebih terang. Saya jamin lebih terang ya. Memang kalau dilihat speknya, kalau menggunakan alat, kita kan ada kemarin tuh demo di video sebelumnya tentang D2S juga. Ya, memang power outputnya lebih besar. Ya. Power outputnya lebih besar memang dibandingkan dengan HID. Ya. Pemasangan juga tinggal PNP, bolam ini adjustable. Kalau Anda merasa kurang fokusnya, ya, atau Anda pengen keluar blue color-nya, Anda bisa bolam ini tarik maju, didorong mundur, dan diputar. Ya, karena bolam ini adjustable 360 derajat. Anda bisa memasang ini begini, boleh. Atau Anda memasang ini begini pun boleh. Yang penting adalah vertical. Ya, bolam ini adjustable. Ya, seperti itu. Nah, bolam ini bolam custom produk dari Junkiwenas Juragan Lampu, ya. Saya rasa cukup ya infonya. Jadi, ini untuk Mazda CX-5. Nah, tip saya untuk memasang Mazda CX-5 ini memang Anda harus copot headlamp-nya. Dan memang Anda harus orang yang berkompeten, maksudnya orang yang agak-agak paham terhadap bongkar-bongkar mobil. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda nggak jelas atau Anda ada pertanyaan, saya siap memandu Anda. Karena memasang ini memang perlu panduan. Ya, perlu panduan dan saya sendiri siap memandu Anda. Jadi, Anda beli barang ini bukannya kita hanya menjual, tetapi Anda harus bisa pasang dan kita beri panduan. Anda nggak usah khawatir. Ya, ini WhatsApp saya tuh. 0898-269-3838. Ya, Anda bebas WhatsApp ke saya. Yang penting adalah Anda kasih tahu saya, Pak, saya mau masang jam sekian, hari apa. Tolong standby. Nah, saya berusaha standby, seperti itu. Tapi masangnya jangan jam 1 pagi, ya. tidur saya. Ya, jam kerja atau Anda hari libur lah, boleh lah. Ya, Anda WhatsApp ke saya, saya akan pandu. Ya, pemasangan sebenarnya PNP, cuma Anda memang harus bongkar headlamp-nya, turunin, Anda copotin balasnya, ya, pasang di depan Anda ini, ya, langsung. Nah, ini kebetulan di order adalah satu paket. Nah, ini untuk Mazda CX-5. Jadi, kalau Anda punya Mazda CX-7, Anda punya Mazda CX-9, semua bisa. Anda punya Mazda Biante, lampunya nggak terang, mau order LED ini, bisa. Ya, ini untuk Mazda, nih. Tipenya adalah D4. Nah, misalnya Anda punya Alphard, juga bisa. Anda mau punya Pajero, mau diganti, lampunya ini bisa. Mobil apa lagi, ya, yang menggunakan Harrier, misalnya. Anda punya Lexus lama, R300, bisa. Anda punya Honda Audisi, juga bisa, udah pasti. Ya, Anda punya Toyota Altis, Anda punya Nissan Latio, Anda punya Nissan Juke, ya, kita bisa. Ya, semua bisa, karena bohlam ini custom. Nah, ini kebetulan di order berikut sepaketan dengan fog lamp. Nah, ini fog lamp-nya adalah bohlam tiga warna. Ya, bohlam tiga warna ini adalah bohlam yang paling terang, kelas tiga warna. Kenapa tiga warna? Ya, untuk segala cuaca. Bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, tiga warna. Jadi, 3000 Kelvin, 4.300, 6.000. Nah, ini 6.000-nya, nah, ini adalah 4.300 Kelvin-nya, dan ini adalah 3.000 Kelvin-nya. Jadi, bohlam ini tiga warna. Nah, ini membantu headlamp. Dipasang di fog lamp, pemasangannya sangat-sangat PNP. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda? Dan ini tinggal colok soket asli ke soket bawaan pabrik mobilnya. Oke? Ya, jadi ini satu paket headlamp dan fog lamp untuk Mazda CEQ5. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Bohlam ini semua stabil dan tidak storing. Ya, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan di mobil Anda. Ya, bayangan gelap pun kecil, ya adjustable, tarik maju, dorong mundur, semua ini adjustable nih. Jadi Anda bisa menaruh chip kuning di atas atau chip putih di bawah dengan diputar. Dan ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Spek bohlam ini sudah sangat tinggi lah. Ini adalah produk the best dari kita, Jungki Wenas, Juragan Lampu. Ini namanya JL3. J artinya Juragan, L artinya Lampu, Tiga artinya Tiga warna. Di sini, bohlam yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas, yaitu nama saya sendiri. Hati-hati di online banyak sekali yang mengatasnamakan JL3, JL55, Jungki Wenas, JL. padahal produknya bukan. Yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas. Itu aja. Karena banyak yang ingin numpang tenar jualan bohlam dengan mengatasnamakan Juragan Lampu atau JL3. Oke, cukup. Teknologi pendinginnya double cooper PCB. Sangat maju dibandingkan dengan merek-merek terkenal seperti Philip Oster masih single cooper. Cukup. Satu paket untuk Mazda, CX-5. Foclamp ini mah sudah saya banyak bahas mengenai tiga warna ini sudah the best. Tapi kita disini mau menetik beratkan adalah untuk headlamp-nya tipe D4S untuk CX-5. Anda mau order buat Pajero pun kita punya malnya, malnya ininya proyektornya. Jadi, Anda sebelum kita kirim, Anda sudah order sebelum kita kirim. Kita setting dulu, kita kalibrasi dulu. Kita cocokkan di proyektornya, oh begini loh yang bagus. Nanti kita akan tandain. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang lebih baik Anda pas pemasangan konsultasi ke saya. Saya akan memandu Anda supaya hasilnya terbaik. Anda sudah beli, kita pandu dong supaya hasilnya terbaik. Saya mau Anda juga puas. Memang tapi kadang-kadang ada orang yang perfect banget, 100% harus gak boleh cacat, nah itu susah juga, gak bisa. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dan berikan saya waktu. Kenapa? Karena kita harus membuat dia punya soket, bikin dia punya dudukan, kita bubut, segala macam. Anda harus bersabar. Oke, cukup ya reviewnya. Anda bisa order bolam ini di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, it's okay. Anda mau WhatsApp saya, mau order langsung, silakan 0898-269-3838. Oke, terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati